Calon wakil presiden Hatta Rajasa melanjutkan safari politiknya di daerah asalnya Pulau Sumatera. Ia menghimbau kepada seluruh tim kampanyenya untuk tidak melakukan kampanye hitam. Hatta juga menghimbau kepada kader dan pendukung agar selalu mengedepankan etika dan sopan santun dalam setiap sosialisasi, serta tidak terpancing dengan segala isu negatif. Ia pun menyatakan keyakinannya akan menang di Sumatera Utara. Hatta juga berjanji akan melakukan pembangunan khusus di Kuala Tanjung, tepatnya di Seimangkei sebagai kawasan khusus ekonomi, dan siap mengeluarkan biaya besar jika terpilih nanti.